Mari kita dengarkan bersama kata sambutan dari DPC Kota Batam, Bapak Bangun P. Sihombi, waktu dan tempat kami silahkan. Pada saat ini kami akan diberikan waktu sebentar untuk memberikan kata sambutan sepatah dua kata dan pada saat ini akan kami loai dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan karuniannya yang diberikan kepada kita, Pemparan Nebuk Taborsak Sirumonggur, Borubere Ibbere Sekota Batam. Dengan hari ini, di tanggal 12 Maret, Minggu di 2023, pada saat ini kita sudah resmi dilantik dan berkibar bendera PBSS, yaitu dengan singkatan persadaan Pemparan Nebuk Taborsak Sirumonggur, Sihobing Lubatoruan, Borubere Sekota Batam. Yang kami hormati, Bapak Wali Kota Batam, Haji Muhammad Rudi, SEMBM, yang datang pada saat ini memberikan dukungan kepada kami, warga Bapak sendiri yang berada di Kota Batam. Yang kami hormati, Bapak Pendeta, yang sudah memberikan renungan di dalam kehidupan sehari-hari pada acara pada saat ini. Yang kami hormati, Dewan Pengawas, mulai dari Ketua sampai anggotanya di DPC Kota Batam, dan yang kami banggakan, Dewan Pimpinan Pusat, yang hadir pada saat ini, mulai dari Ketua Umum, Wakil Ketua Umum atau Keharian Pelaksana, Sekretaris Umum, dan Bendahara Umum, dan didampingi beserta dengan Ibu Tercinta untuk menghadiri di deklarasi ataupun peresmian PBSS DPC Kota Batam. Dan yang kami hormati, natua-tua kami, penasehat dan penatua, secara keseluruhan, tanpa bisa kami sebutkan satu persatu, terima kasih kami ucapkan pada saat ini atas dukungan dan doa yang diberikan kepada acara kita pada hari ini. Dan bila mana hadir, undangan kami yang kami hormati dari Borsak Sirumonggur, Tanjung Balai Karimun, bila mana mereka hadir, mohon untuk diarahkan menuju ke tempat duduk yang berada di belakang daripada DPC Kota Batam, termasuk pimpinan dari Borsak Sirumonggur yang ada di Tanjung Pinang. Karena kedua, kebupaten tersebut telah kita undang, mudah-mudahan mereka bisa hadir pada acara deklarasi atau pempelantikan PBSS DPC Kota Batam yang menjadi contoh kepada dua kabupaten terbesar yang ada di Kepulauan Riau. Yang kami hormati, tamu undangan kami, Bapak Udin Sialoho, sebagai ketua Ikapsu, Ikatan Sumatera Utara, yang hadir pada saat ini karena kami, Bapak Udin Sialoho, adalah masyarakat atau orang dari Sumatera Utara. Kami sangat bangga atas kehadiran Bapak yang bisa menemani kami pada acara hari ini, dan termasuk para yang kami undang, undangan yang terhormat. Saya lihat hadir di sini, Amang Uda saya, Bapak Jimi Nababan, selagi anggota DPC Kota Batam bersama dengan kita dan semua tamu yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, terima kasih kami ucapkan dari PBSS DPC Kota Batam atas peran serta dan kehadiran pada acara pada hari ini. Saya tidak perlu berpanjang-panjang untuk menyampaikan sepatah dua kata buat acara pada hari ini. Seperti tema yang kita sepakati melalui rapat-rapat yang ada di Kota Batam ataupun di daerah-daerah ataupun sektor-sektor yang menyapakati pada hari ini di umur Pungguan Borsak Sirumonggur, Borubere, Ibbere, Sekota Batam, mulai dari berdiri tahun 1993 hingga saat ini, 2023, genaplah umur Borsak Sirumonggur, Sekota Batam, 30 tahun. Dengan umur 30 tahun pada saat ini pula kita melantik dan mendeklasikan PBSS Kota Batam, yaitu Persadaan Pemparang Borsak Sirumonggur, Borubere, Sapor TV. Untuk saat ini kami sangat berterima kasih kepada anggota di mana peran serta daripada anggota yang ada di seribu kakak lebih yang tersebar di seluruh Pulau Batam. Saya sebagai Ketua DPC Kota Batam sangat bangga kepada anggota saya secara keseluruhan yang di mana sama-sama kita memotivasi untuk memajukan dan membesarkan nama PBSS ataupun Borsak Sirumonggur yang ada di Kota Batam. Mudah-mudahan kita bisa melalui hubungan kita dengan pemerintah kota, pemerintah daerah, sehingga kita mampu untuk bersaing secara sumber daya manusia. Untuk membantu pemerintah, meringankan beban pemerintah, minimal kita bisa menanggulangi permasalahan-permasalahan atau kebutuhan kita di dalam PBSS DPC Kota Batam. Saya tidak bisa panjang lebar pada saat ini, karena di suatu tempat, di acara-acara di setiap sektor di saat saya melantik sebelumnya, visi dan misi daripada PBSS ataupun Borsak Sirumonggur sekota Batam, saya sudah mengutarakan atau mengutarakan menyampaikan secara tertulis bahkan secara lisan dengan singkat dan jelas kepada seluruh anggota Borsak Sirumonggur yang ada di Pulau Batam ini untuk bisa kita memajukan daripada Borsak Sirumonggur. Karena kita besar, karena kita mau. Kita hebat, karena kita bisa bekerja sama. Profesional yang kita janjikan, yang kita kumandangkan pada saat ini, di mana kita dituntut untuk memberikan apapun yang terbaik buat PBSS Kota Batam tanpa memandang sisi kiri dan kanan, tapi tanyalah hati nuarani, tanyalah jiwa kita dan pikiran kita untuk memberikan yang terbaik kepada Borsak Sirumonggur sekota Batam. Hari ini saya sangat bangga atas kehadiran semua anggota Borsak Sirumonggur. Kepada Bapak Wali Kota yang terhormat, saya tidak bisa panjang berbicara di sini karena saya memang tidak pintar berbicara. Ijinkan saya Bapak untuk memohon kepada pemerintah kami supaya kami nanti bisa diikut sertakan di dalam segala pelatihan-pelatihan melalui dinas-dinas tertentu supaya bisa kami meningkatkan sumber daya manusia di Poparan Borsak Sirumonggur. Kami sangat bangga dengan kepimpinan Bapak Wali Kota pada saat ini yang benar-benar melakukan debrakan besar, melakukan pembangunan yang luar biasa di Kota Batam untuk menjadikan Kota Batam ini kota besar yang sangat luar biasa yang bisa dipandang secara internasional yaitu Kota Metropolitana yang sudah dikomendankan pimpinan kita adalah menjadi Kota Pariwisata sehingga kita Borsak Sirumonggur ikut serta di dalam pembangunan Kota Batam kita harus mampu secara sumber daya manusia mendukung program daripada Bapak Wali Kota dan pemerintah yang sudah diberikan kepada masyarakatnya. Hari ini kami sangat berterima kasih atas kehadiran pemerintah dan semua jajarannya dan akhir kata, kata sambutan saya pada hari ini bila mana ada yang tidak atau terlupakan saya pada saat ini atas penyambutan di acara pelantikan PBSS pada hari ini saya sebagai Ketua DPC PBSS Kota Batam dan bila mana ada kata-kata saya yang kurang berkenan di kehadiran kita pada saat ini dalam acara PBSS selagi saya Ketua Umum saya manusia sendiri yang tidak pernah tidak ada kesalahan dan tidak luput daripada segala dosa kami mohon dimaafkan bila mana kami kurang dari DPC Kota Batam untuk melayani anggota kami di seluruh Kota Batam ini akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada kita semua Peparani Borsaksi Rumonggur Borubere IBBR Sekota Batam dan kepada hadirin semua yang pada hadirin pada saat ini Horas! 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 Horas!